Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum sahabat yang kefam Nah pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi buat teman-teman Tentang Harga pembuatan rak Kayak gini ya Semoga nanti menginspirasi Ataupun bisa untuk Kalkulasi pembuatan rak Seperti ini habis biaya berapa Saya jelaskan Secara rinci Jadi buat teman-teman yang mau buat kayak gini Biar bisa Reng-reng harganya sendiri Nah ini saya Pakai Ibarannya sampai dari bawah sini Empat sap ya Satu Dua Tiga Empat Jadi empat Yang bawah ini langsung nempel ke tanah Yang ember bawah itu langsung nempel ke tanah Jadi ini pakai Pake empat sap Nah ini saya habis Delapan Delapan Batang Reng Apa Kanal C Yang tebal 0,75 Kayak gini Itu habis Delapan Harganya Itu kisaran Delapan Lima Sampai Sembilan Lima Saya ambil yang paling mahal aja Kalau di teman saya Yang paling mahal itu Sembilan Lima Jadi tinggal kalikan Sembilan Lima Kali delapan Terus Untuk panjangnya Kayak gini Sampai sana Itu sekitar Empat Meter Tiga puluh Centi Jadi saya potong Yang 170 Untuk ininya Untuk Sampingnya Untuk Apa namanya Caga Atau apa itu Saya pakai Kan ada delapan Tadi Saya potong Jadi delapan Sisanya kan delapan Dua untuk ini Satu Yang paling ujung Satu Sama yang tengah itu Satu Jadi nama Sisa dua Saya buat ini Saya potong-potong Jadi ini Nah ini Jadi semuanya Habis delapan Batang Terus Untuk yang Tumpuhannya Kayak gini Saya pakai Reng Reng Baja Ringan Ini Paling mahal Di tempat saya Itu 45 Jadi Untuk Patokan harga Nanti teman-teman Bisa Cek Di tempat kalian Harganya berapa Ini saya Habis Sekitar Dua batang Saya buat Cagaknya Kayak gini Sini Sama Situ Habis Dua batang Harganya tinggal Kalian kalkulasi 45 Kali Dua Nah terus Untuk ininya Skrupnya Kayak gini Ini Kalau di tempat saya Paling mahal Itu 300 rupiah Satu Pijisnya Satu Pijis 300 rupiah Untuk Rek Ini Saya habis Sekitar 150an Pijis Tiap kali 150 Kali 300 Kalau di tempat kalian Mungkin bisa harga 200 Atau 250 Saya ambil Di tempat saya Yang paling mahal Itu untuk Kalkulasi Biaya Semua rak Ini Satu rak Untuk satu rak Kalau dua Ini tinggal Kalian Kalikan Nah Untuk saran saya Kalau kalian Mau menghemat Kalau kalian Pakai ember Yang ukuran Dengan Kayak gini Kurang lebih Sekitar Tiga puluhan Diameter Kalau yang Bawah ini Sekitar 50 Kalau 50 Jangan Pakai Reng Kayak gini Tapi Kalau kalian Pakai ukur Ember 30 Kayak gini Yang ini Kalian Ganti Reng Lebih Hemat Masih Kuat Tapi Catatannya Dua ember Kayak gini Baru kalian Kasih Caga Satu Caga Dikasih Spasi Dua Ember Baru Caga Biar Tumpuan Bebannya Tidak Terlalu Kuat Itu Tip Dari Saya Kalau Kalian Mau Buat Dengan Menghemat Bejet Kalian Bisa Pakai Reng Tergantung Ember Kalau Kalian Pakai Ember Yang Diameter 50 Jangan Pakai Reng Tidak Kuat 22 Kayak Gini Tidak Kuat Melengkung Kemarin Saya Sudah Pernah Coba Melengkung Tapi Kalau Ember Diameter 30 Kayak Gini 30 Kalau Salah Itu Masih Kuat Masih Amat Pakai Reng Nah Itu Tadi Kalkulasi Biaya Untuk Pembuatan Satura Ini Untuk Jasa Kalian Sesuaikan Sendiri Tempat Kalian Berapa Kalau Di tempat Saya Itu Kisaran 100 Sampai 200 Ribu Ini Saya Buat Sendiri Rakit Sendiri Jadi Lebih Hemat Hemat Pengeluaran Untuk Biaya Jasanya Nah Terus Tambahan Lagi Buat Teman Teman Kalau Mau Buat Kayak Gini Kalau Media Yang Bawah Itu Tanah Jangan Lupa Dismen Atau Buat Tatakan Yang Tebal Besi Atau Apa Terserah Kalau Enggak Kalian Gak Gini Ambles Kemarin Pertama Itu Ambles Makanya Sang-Las Cor Kake Semen Kayak Gini Jadi Gak Bakal Ambles Kita Naikin Sini Aman Nah Itu Saran Tip Dari Saya Untuk Pembuatan Harga Pembuatan Rak Seperti Ini Ini Untuk Memaksimalkan Kalau Lohan Kalian Sempit Jadi Muat Buah Ini Ini Saya Buat Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Ember Tingkat Jadi Muat Banyak Kesininya Sepuluh Ember Yang Ukur 30 Kalau Ukur 50 Kayak Gini Cuma Muat 8 Ember Saja Tinggal Kalikan 8 Kali 5 40 Ember Penghemat Pelayan Nah Itu Tip Dari Saya Semoga Bermanfaat Buat Teman Sampai Jumpa Di Next Video Wassalamualaikum Sampai